Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini ya akan kita bahas mengenai bencana alam Kemarin Presiden Jokowi ini mengunjungi Kalimantan Selatan Karena disana ada banjir Dan ada beberapa infrastruktur yang rusak Dan juga ada pengusi disana Karena itu Presiden Jokowi mengunjungi Kalimantan Selatan Nah dari Kalimantan Selatan teman-teman Dan Presiden Jokowi juga akan bertolak hari ini Menuju ke Sulbar, Sulawesi Barat Terutama di daerah Mamuju Karena disana ada gempa teman-teman Gempa yang punya kekuatan itu adalah 4,2 magnetudo Cukup keras Dan dari gempa itu menimbulkan korban jiwa Ada juga korban harta Ada yang luka-luka Ada yang sakit Maka Jokowi bertolak ke sana Nah dari bencana alam itu Ini ada pesan dari Habib Rizik Siap Walaupun dia masih dalam tahanan Beliau berpesan untuk para simpatisannya Untuk para pendukungnya Supaya membantu bencana alam yang ada di Vilah-vilayah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat Karena memang ini perlu dukungan dari masyarakat Dari rakyat Dari relawan untuk membantu saudaranya yang sedang mengalami kesulitan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca pesan dari Habib Rizik Siap Mengenai himbauan supaya kadernya Supaya pengikutnya untuk membantu penanganan bencana alam Ini kita baca beritanya dari CNN Indonesia teman-teman Habib Rizik serukan kadar bantu pemerintah tangani korban bencana Nah ini gambar Habib Rizik Siap teman-teman dalam keadaan sehat Ini sebelum beliau ditahan teman-teman Kuasa hukum ex-pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Siap Asis Januar mengatakan Klaimnya menitipkan pesan kepada setiap elemen masyarakat Indonesia Untuk bersama-sama membantu pemerintah mengatasi rentetan bencana alam Yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2021 ini Bantu pemerintah dalam mengatasi bencana ini Mari bahu-membau untuk persaudaraan Indonesia Kata asis menitipkan pesan Habib Rizik kepada CNN Indonesia.com Selasa 19 Januari 2021 Kalau kita lihat teman-teman Awal tahun 2021 ini terjadi Memang ada bencana yang cukup luar biasa Dan memakan korban yang cukup banyak Pertama kemarin adalah Sriwijaya Air Ini jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu Ini penumpangnya ada 62 orang Ini diperkirakan ini bisa meninggal semua Karena jarang yang selamat kalau terjadi kecelakaan pesawat seperti itu Apalagi pesawat jatuh Dan kalau kita lihat Dari tim yang mencari serpian pesawat itu Memang itu hancur pesawat teman-teman Kemudian yang berikutnya adalah Bencana banjir di Kalimantan Selatan Kemudian ada juga Bencana gempa bumi Yang ada di Sulawesi Barat Ini adalah serentetan Bencana alam di tahun 2021 ini Kemudian kita baca lagi teman-teman Asis mengatakan Habib Rizik turut menitipkan pesan Kepada segenap elemen simpatisan dan pendukung front Persaudaraan Islam Di seluruh Indonesia Habib Rizik kata Asis meminta Agar terus membantu seluruh korban bencana alam Tanpa memandang latar belakang tertentu Nah ini cukup baik teman-teman Pesan yang disampaikan Habib Rizik Kepada pengacarnya Asis Januar Supaya kader front persaudaraan Islam Di seluruh Indonesia ini Bahu-bahu untuk membantu saudaranya Yang sedang mengalami kesulitan Yang sedang terkena bencana alam Seperti banjir dan gempa bumi Ini luar biasa teman-teman Pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik Lanjutkan perjuangan front pembela Islam Yang memang selalu terdepan Dalam membantu bencana alam Tanpa pandang agama sukuras kata Asis Lebih lanjut Asis mengatakan Habib Rizik juga berpesan Agar masyarakat bisa terus saling tolong-menolong Untuk persaudaraan Indonesia ke depannya Ini ada pesan yang luar biasa Dari Habib Rizik siap teman-teman Supaya terus tolong-menolong Antar sesama anak bangsa Bersama front persaudaraan Islam Kita membangun Indonesia lebih baik Kata dia Rentetan bencana alam terjadi di Indonesia Pada awal tahun 2021 Mulai dari Longsor Terjadi di Riza Cihajuang Sumedang pada Sabtu 9 Januari 2021 Bencana banjir di Kalimantan Selatan Dan menadu Sulawesi Utara Tak henti sampai di situ Pada Kamis 14 Januari Hingga Jumat 15 Januari Bencana gempa bumi Turut mengguncang Mamuju dan Majini Sulawesi Barat Rentetan bencana alam itu Tak hanya menimbulkan korban jiwa Bahkan juga membuat puluhan Hingga ratusan ribu orang harus mengungsi Alib Rizik diketahui kini Mendekam dalam tahanan Usai ditetapkan sebagai tersangka Oleh pihak kepolisian imbas Dari kasus kerumunan yang terjadi Di Petamburan, Jakarta dan Megabendung Bogor beberapa waktu yang lalu Nah itu teman-teman yang terjadi Bencana alam di Indonesia Mulai tanah longsor Banjir hingga gempa bumi Yang kemarin itu terjadi di Sulawesi Barat Luar biasa teman-teman ujian dari Rakyat Indonesia terkait bencana alam ini Dan mudah-mudahan ini Indonesia kuat Dalam menangani kasus bencana alam Dan ini ada pesan yang cukup menarik Pesan yang simpatik dari Alib Rizik Supaya kader simpatisan Pendukung dari front persaudaran Islam Untuk membantu Masyarakat yang lain Saudara yang lain Yang saat ini terkena mengusibah Ini saya pikir pesan yang cukup baik Dari Alib Rizik Walaupun beliau masih ditahanan Dan ini juga ada respon baik Dari PKP teman-teman Terkait pesan yang disampaikan Alib Rizik itu PKP menyambut baik pesan yang disampaikan Alib Rizik Supaya kita harus saling tolong-menolong Antara sesama saudara Yang lagi mengalami musibah Kita baca teman-teman Pernyataan dari PKP Ini kita baca dari Detek News teman-teman PKP sambut baik pesan Alib Rizik PKP mengatakan harus dijalankan pendukungnya Wow ini luar biasa teman-teman Sambutan PKP PKP menyambut baik seruan Alib Rizik Yang minta pengikutnya Membantu pemerintah mengatasi bencana Ketua DPP PKP Faisal Rizik mengatakan Pesan itu harus dijalankan oleh pengikutnya Saya kira pesan-pesan kebaikan Dan solidaritas seperti ini Yang sangat penting Bagi bangsa kita hari ini Dalam menghadapi pandemi Dan ancaman kemerosotan ekonomi Kata Faisal Ketika dihubungi Selasa 19 Januari 2021 Pesan Alib Rizik ini sebaiknya didengarkan Dan dijalankan oleh para pendukungnya Lanjutnya Ini respon dari PKP teman-teman Faisal berharap pesan ini Sebagai awal perubahan sikap Alib Rizik Agar lebih toleran Dia juga berharap Alib Rizik dapat menerima perbedaan Demi mewujudkan persatuan Tentu saja kita berharap Alib Rizik Lebih mempentingkan bangsa ini Pesan ini mudah-mudahan menjadi awal Bagi sikap beliau yang lebih toleran Dan bisa menerima Perbedaan-perbedaan Demi persatuan bangsa ujarnya Diketahui Suruhan Alib Rizik Yang mengajak pengikutnya Membantu pemerintah itu Karena turut prihatin Dengan bencana yang terjadi Akhir-akhir ini Hal itu disampaikan oleh Pengacara Aziz Januar Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh PKP Partai Kebangkitan Bangsa Yang mana beliau Menyambut baik Pesan yang disampaikan Habib Rizik Untuk membantu pemerintah Dalam rangka Untuk menangani Bencana alam di Indonesia Dan ini harus disambut baik Oleh para pendukungnya Supaya pendukungnya Mengikuti pesan Yang disampaikan oleh Habib Rizik Itu yang kita tangkap Yang disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Atas pesan yang Disampaikan oleh Habib Rizik Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax